Halo semuanya, apakah kamu menikmati keseruan Global Chicken Cup PUBG Mobile? Event Frost Festival yang baru akan segera hadir. Mari kita sambut dan rasakan serunya bermain sepak bola di tengah salju. Di Erangle, Giga Football berubah menjadi IC Giga Football. IC Giga Football tersebut bisa didorong-dorong. IC Giga Football memiliki HP dalam jumlah tertentu dan akan meledak setelah menerima damage dalam jumlah tertentu. Setelah meledak, tempat berlindung yang berukuran lebih kecil akan tetap utuh. Gunakan semaksimal mungkin untuk mendapatkan keunggulan di medan tempur. Selain itu, jika kamu menendang IC Wonder Football, kecepatan musuh yang terkena bola akan berkurang. Jangan sampai mereka melarikan diri. Selain itu, gameplay skill Gear Front yang banyak digemari akan kembali di Frost Festival kali ini. Airdrop kendaraan, pasar gelap, asap penyembuhan, ransel hoki, dan yang lainnya. 8 skill ini akan membuat pemain semakin menikmati medan tempur yang dinamis. Ayo kita nikmati bersama! Selama periode ini, kamu bisa mendapatkan kembang api dari pusat event saat login setiap harinya sebagai item granat tangan. Kamu bisa membawa hingga 10 kembang api ke Spawn Island sebelum memulai pertempuran. Namun, kembang api tersebut tidak bisa dibawa ke medan tempur. Lemparkan untuk menyaksikan kemeriahan pesta kembang api. Selama periode ini, lokasi tetap untuk menyaksikan kembang api akan muncul dalam pertempuran yang dimainkan di Erangel dan Rivi. Lokasi tersebut bisa dilihat di peta mini. Setelah tiba di spot kembang api, ketuk tombol nyalakan untuk memulai pertunjukan kembang api serta memasuki model foto. Display kembang api akan menampilkan beragam efek selama sekitar 1 menit. Selama durasi tersebut, kamu bisa mengambil foto grup bersama rekan tim di spot sebagai kenang-kenangan. Selama pertunjukan kembang api berlangsung, kamu masih bisa diserang oleh musuh. Namun, serangan tersebut tak akan berdampak pada pertunjukan kembang api. Tunggu hingga pertunjukan berakhir untuk mendapatkan suplai dalam jumlah melimpah. Jangan lupa untuk berbagi suplai bersama rekan tim ya. Display kembang api di spot yang sama hanya bisa dinyalakan 1 kali dalam setiap pertempuran. Display kembang api hanya bisa dilihat oleh pemain yang berdiri di spot kembang api. Pemain yang tidak berada di spot tak akan bisa melihatnya. Pada saat yang sama, ikuti event pertunjukan kembang api tahun baru untuk mendapatkan bingkai anniversary 2023 secara gratis. Tunggu apa lagi? Ayo kumpulkan hadiahmu. Itu saja informasi pembuka dari kami tentang pembaruan Frost Festival di musim penuh cinta ini. Mari kita mensyukuri kehadiran orang tua yang kita cintai dan berada di sisi orang yang berarti dalam hidup kita di PUBG Mobile. Jadi, mari sambut dan rayakan semarak tahun baru. Winner-winner Chicken Dinner. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai jumpa di lain waktu.